Ibnu Kasir pernah ditanya, apa arti laknat? Beliau mengatakan, orang yang dilaknat itu bukan berarti orang yang karirnya bagus jadi jatuh, yang bisnisnya maju jadi bangkrut. Orang yang dilaknat itu orang yang sulit mau melakukan kebaikan. Mau sholat di awal waktu tes susah banget. Mau bersedekah berinfaktus susah banget, padahal dia itu orang yang mampu. Jadi intinya, orang yang dilaknat itu susah mau melakukan amal baik, amal sholat. Nah, ternyata orang yang dilaknat itu, makin hari kualitas kesolahannya makin menurun. Makin hari amalan sholatnya makin ngedrop. Siapa yang kualitas kesolahan hari ini, tahun ini, bulan ini jauh lebih buruk dari yang sebelumnya, itulah orang yang terlaknat. Semoga Allah melindungi kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlaknat.